Halo GKG Dinginah, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita akan mengolah hasil panen kita, dan kita akan memasak sup ayam bawang putih. Dan nantinya akan kita sajikan dengan micro grease bayam yang sudah kita tanam sebelumnya. Resep ini adalah salah satu resep saya yang mudah sekali untuk dibuat. Hanya terdiri dari dua bahan utama, yaitu bawang putih dan ayam. Pertama-tama, kita kupas bawang putih. Di sini saya menggunakan jenis bawang putih cutting, karena memiliki aroma yang lebih harum dan rasa yang lebih kuat. Setelah dikupas, potong dua bawang putih, lalu sisihkan. Panaskan panci, lalu tambahkan minyak. Setelah minyak mulai panas, masukkan bawang putih. Tumis bawang putih dengan api sedang, hingga berwarna kecoklatan. Lalu sisihkan. Dengan menggunakan panci yang sama, tambahkan sedikit minyak, lalu masukkan ayam dan sudah dimarinasi. Lalu tumis hingga ayam berwarna kecoklatan. Lalu sisihkan. Dengan menggunakan api kecil, masukkan shell sing rice wine atau anggiu, lalu masak sebentar untuk membuang kadar alkoholnya. Masukkan ayam, bawang putih, dan air. Untuk air, bisa diganti dengan kaldu ayam atau kaldu sayuran. Setelah semua bahan masuk, pasak dengan api besar, hingga air mulai mendidih. Setelah itu, kecilkan api, lalu masak dengan api kecil selama 15-20 menit. Selama proses memasak, saring dan ambil buih-buih yang naik ke permukaan agar sup lebih jernih. Setelah matang, tunggui sup dengan garam, lada putih, dan kecap asin sesuai dengan selera. Microgreens bayam dalam maskan ini akan menambahkan tekstur dan rasa yang lebih fresh saat kita menyantap sup ini.